Dan selalu bersemangat tentunya untuk mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Putri Novianti, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sesi kita kali ini. Dan sebelum saya memulai sesi, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan role of session yang kami harapkan dapat kita patuhi bersama demi kelancaran acara. Baik, yang pertama, peserta diharapkan untuk dapat mengganti nama dengan format nama lengkap strip institusi. Kemudian, bagi Bapak dan Ibu yang tidak terkendala untuk menyalakan video, kami harapkan untuk dapat menyalakan video selama sesi berlangsung. Selanjutnya, selama pengajar memberikan materi, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan audio. Dan tim admin Zoom berhak untuk melakukan mute audio terhadap peserta yang tidak kondusif. Selanjutnya, peserta dilarang mengirimkan pesan yang mengandung usur sara maupun mengganggu kenyamanan baik untuk peserta lain, pengajar maupun moderator, baik via mic ataupun kolom chat. Kemudian, nanti di sesi Q&A, jika Bapak dan Ibu hendak bertanya, kami persilahkan untuk dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan terakhir, sebagai permintaan izin, kami akan merekam semua proses selama sesi berlangsung. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, materi pada sesi kali ini sangatlah menarik sebagaimana tadi sudah disampaikan judulnya saja Unbecoming a Legalpreneur in Indonesia, the next big thing. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, menerka-nerka apa sih Legalpreneur itu dan kenapa sih Legalpreneur ini menjadi suatu hal yang penting dan perlu untuk kita pahami bersama dalam kembangan industri hukum kita. Oleh karena itu, pada sesi kita kali ini, kita akan menupas materi kali ini lebih dalam dengan pembicara kita, Bapak Jody Mulya Satyamputra, CEO of Legalnext Attorney at Law. Selamat pagi Pak Jody, selamat datang di TH ya Pak. Halo, selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Pak Jody? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali Pak Jody dapat menyapa Pak Jody pada kesempatan kali ini dan tentunya sudah sangat penasaran sekali dengan materi kita kali ini karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Legalpreneur ini masih sangat jarang di diskursusnya, didengar di masyarakat kita dan tentu saja pada sesi kali ini kita akan membahas hal ini lebih jauh lagi ya Pak Jody. Tapi mungkin Pak Jody boleh sekali dikasih kisi-kisi sedikit mungkin Pak Jody Legalpreneur itu apa sih Pak dan kenapa sih penting sedikit saja Pak sebelum kita masuk ke sesinya. Iya, Legalpreneur sendiri itu pada dasarnya adalah bagaimana akhirnya orang hukum ya, itu bisa melakukan suatu kegiatan usaha tapi di bidang hukum, intinya sih itu sebetulnya. Nah, namun memang sangat disayangkan masih banyak orang-orang itu yang hukum ya, praktisi masih belum terhadap hal ini gitu. Padahal sebetulnya ini dapat memudahkan kita dalam menjalankan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari juga. Khususnya bagi pihak-pihak yang menjadi pemimpin dari suatu kartu hukum maupun dari suatu produk hukum. Oke, baik. Saat menarik Pak Jody. Tapi jangan di-spill semua karena nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi pemaparan tentu saja. Namun Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan Pak Jody untuk dapat membahas lebih lanjut terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, izinkan kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan Pak Jody melalui penayangan profile berikut. Kami persilahkan. Profil pembicara Jody Mulya, CEO of Legal Next Attorneys at Law Jody Mulya saat ini merupakan CEO dari Legal Next Attorneys at Law atau Legal Debt Factory. Ia memiliki pengalaman sebagai pengajar sejak tahun 2020 di jimli school and government, rumah siap kerja, dan pernah menjadi pembicara dalam parekraf digital entrepreneurship 2.0 program di Kemenparekraf. Beliau yang tengah menempuh pendidikan S2 di Universitas Taruman Negara juga telah memiliki sertifikasi dan lisensi meliputi Certified Legal Auditor, Certified Tax Lawyer, Certified Data Protection Officer, dan dari peradi. Selain itu, Jody pernah diundang sebagai legal expert dalam pembahasan tender konstruksi bidang konstruksi di Kementerian ESDM pada tahun 2022. Sebagai tim konsultan penyusunan pedoman teknis dana bantuan pemerintah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bidang konstruksi dalam pembahasan terkait perjanjian konstruksi. Mari kita sambut, Jody Mulya, CEO of Legal Next Attorneys at Law. Baik, itu dia pemutaran profil dari pembicara kita hari ini, Bapak Jody Mulya Setia Putra. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Pak Jody, kami persilahkan untuk dapat memulai presentasinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak Putri. Ya, saya mungkin mau buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya mungkin ingin menyampaikan beberapa slide terkait dengan legal printer seperti itu. Sedikit cerita sedikit bahwa memang ini adalah hal yang mungkin saya sudah geluti selama kurang lebih hampir 8 tahun ya, menjadi seorang legal printer. Dan tentunya sebetulnya materi ini adalah materi yang cukup unik karena mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang coba googling di Google, itu sangat minim sekali literasinya. Kadang-kadang ada yang menganggap bahwa legal printer itu adalah bagaimana caranya seorang pengusaha itu paham hukum. Padahal justru kebalik. Dan memang ada juga yang menyatakan bahwa ada yang bilang lawyer printer, ada juga yang menyampaikan legal printership dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau saya menggunakan kalimat legal printer karena lebih luas cakupannya. Kita langsung ya, nanti biar kita bisa langsung diskusi juga. Legal printer. Materi pembahasan kali ini saya akan bahas. Pertama adalah mengenal legal printer itu apa sih sebetulnya. Kemudian masalah dan peluang menjadi seorang legal printer itu apa, kemudian kepotensi seorang legal printer itu apa, dan sharing session mengenai seorang legal printer. Mengenal legal printer. Apa itu legal printer? Jadi kalau saya bisa sampaikan bahwa legal printer itu secara etimologi itu berangkat dari legal dan interpriner sebetulnya. Yaitu adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang hukum dan bisnis. Serta mampu mengkomunikasikan kedua hal tersebut menciptakan peluang bisnis baru dan juga mengembangkan bisnis yang sudah ada. Prinsip dasarnya sebetulnya itu. Nah, sederhananya kalau kita bilang apa sih itu legal printer? Yaitu adalah seorang yang meruih usaha di bidang hukum. Itu intinya. Kemudian kira-kira wujudnya dan opsinya seperti apa, Pak? Nah, mungkin saya mau sampaikan sebetulnya opsi legal printer itu ada dua, Bapak dan Ibu. Ada ketika Bapak dan Ibu menjadi berprofesi sebagai profesi hukum. Bapak dan Ibu menjadi seorang lawyer. Jadi seorang legal printer di profesi hukum ini adalah seseorang legal printer yang memiliki pengetahuan hukum, kompetensi, dan juga lisensi untuk dapat memberikan layan kepada kliennya. Kita paham juga bahwa tentunya ada profesi lawyer auditor hukum, likuidator, pasti punya klien. Nah, sebetulnya ketika kita berusaha untuk mencari klien itu, sudah ada jiwa legal printer yang kita jalankan. Termasuk juga konsultas hukum pasar modal, data protection officer, yang baru mungkin apa namanya profesinya, kemudian konsultan kakel intelektual, notaris, dan lain sebagainya. Itu saya bisa katakan itu adalah legal printer fokusnya di profesi hukum. Nah, kemudian ada lagi, legal printer bukan di profesi hukum tapi di industri hukum. Yaitu adalah seorang legal printer yang memiliki pengetahuan hukumnya untuk dapat memberikan layanan kepada kliennya dalam bentuk sebuah produk. Jadi dia itu bukan sebagai lawyer, bukan juga sebagai auditor hukum, bukan sebagai likuidator, gitu ya. Hanya orang biasa, yang kebetulan punya pengetahuan hukum, sarjana, atau mungkin mahasiswa hukum, nah kemudian dia membuat sebuah produk hukum untuk di industri hukum dan men-support apa namanya industri hukum. Salah satu contohnya adalah misalkan di kantor hukum itu kurang baik dalam melakukan yang namanya penataan dokumen. Kemudian sama legal printer di industri hukum, dia buatlah sebuah aplikasi namanya SAS Law Firm, yaitu sebuah software as a service semacam tata kelola manajemen aplikasi untuk sebuah kantor hukum. Atau bisa juga buat namanya e-contract, gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah sering melihat juga beberapa startup di Indonesia sudah ada yang ases juga e-contract. Dan yang sekarang ini lagi tren itu adalah ketika kita menggunakan aplikasi e-contract, ketika si legal printer ini, yang di industri hukum ini membuat sebuah e-contract, dan e-contractnya itu misalkan dibuat perjanjian jual-beli saham, misalkan gitu ya. Kemudian pasal satunya itu kaitannya misalkan mengenai ruang lingkup. Nah, di dalam ruang lingkup itu akan banyak pilihannya, gitu. Misalkan A, B, C, dan D, kemudian kalau misalkan di dalam klausul itu tidak ada yang kurang memenuhi, tinggal dibuat lagi e-contractnya secara otomatis, kemudian dikasih pilihan lagi A, B, sampai D untuk kita pilih, gitu. Nah, itu salah satu bentuk daripada apa namanya legal printer yang bergerak di bidang industri hukum, tujuannya adalah untuk membuat sebuah produk hukum. Sorry, membuat suatu produk yang membantu di industri hukum. Kemudian kita tahu juga ada namanya media hukum, misalkan mungkin yang sudah ke saat ini, satunya ETSC juga masuk media juga, karena bermain juga di sana. Kemudian ada lagi marketplace lawyer, kemudian juga ada learning management system, mungkin ETSC juga ada di sini, kemudian one stop legal solution, dan juga compliance system, itu pun juga adalah legal printer di industri hukum. Nah, ternyata Pak, Bu, ada masalah sebetulnya. Ini adalah legal printer untuk profesi hukum dan industri hukum. Tapi kenapa akhirnya kita baru tahu pernah ada hal ini sekarang, gitu ya, dan kenapa tidak pernah diangkat dari dulu. Ternyata memang permasalahan di saat ini, kenapa orang itu tidak melek bahwa kita adalah sebenarnya berinterpreneur juga, walaupun di bidang hukum, karena mindset kita monoton. Ketika kita menjadi seorang sarjana hukum untuk pertama kalinya, atau ketika kita ingin kuliah di bidang hukum, pasti kita akan mengecek dulu. Kira-kira ketika kita mau ambil kuliah di bidang hukum, akan menjadi profesi apa saja ya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu buka di Google, pasti profesinya kalau nggak jaksa, hakim, pengacara, itu pasti. Itu pasti, dan nggak ada lagi selain itu. Nah, kemudian mungkin diplomat, atau mungkin pesultan hukum, atau mungkin dosen, gitu ya. Dan apa namanya, ya itu nggak salah juga. Cuman masalahnya adalah pola pikir itu yang sebetulnya sudah kebentuk sama kita, akhirnya kita itu terperangkap dalam suatu box yang seharusnya kita bisa mampu untuk keluar dari box itu, box mindset itu. Nah, kalau saya bisa bilang, sebetulnya journey-nya, journey saat ini adalah ketika seseorang itu melakukan, memiliki mindset di bidang hukum, kemudian dia itu ingin, dia tidak memahami mengenai legal planner di profesi hukum, maka secara monoton dia akan menjadi seorang lulusan sarjana hukum, kemudian dia akan ambil mungkin dari siswa-siswastanya adalah menjadi seorang pengacara, kemudian dia kerja di kantor hukum, kemudian dia akan merasa pede, dia buatlah sebuah kantor hukum yang mungkin dia cuma punya pengalaman satu sampai dengan lima tahun. Kemudian dia akan membuat sebuah perangkat, apa namanya, perangkat-perangkat untuk bisa menunjukkan kantornya dia, mulai dari company profile, penawaran, kartu nambah, dan branding. Tapi ilmu intervenernya dia tidak tahu sama sekali. Ilmu dalam mengembangkan sebuah profesi hukum ini dia tidak kenal sama sekali. Untuk bisa dia tahu bagaimana cara step-by-stepnya dia tidak kenal sama sekali. Yang dia tahu adalah saya dulu punya bos. Bos saya, managing planner saya, itu pada saat itu dapat klien banyak. Kemudian cara brandingnya dia itu adalah dia tidak perlu punya website, dia tidak perlu punya apapun, cukup ada word of mode saja, kemudian akhirnya kantor hukumnya jalan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu bisa digunakan bagi orang-orang yang punya pengalaman 1 sampai dengan 5 tahun, kemudian dia membuat kantor hukum, kemudian dia sampaikan company profile dia, kemudian dia munculkan wujud tampilannya dia, mukanya dia, yang padahal customer atau klien saja tidak kenal dia sebetulnya. Bahkan dari pengalaman pun juga minim, bisa dibayangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa saja mungkin hokinya adalah ternyata memang link dia, jaringannya bagus. Dan karena mungkin salah satunya adalah mungkin ada papa foundation di situ, atau mama foundation, atau mungkin keluarga foundation di situ, maksudnya dengan kutip jaringan-jaringan keluarga. Kemudian, tapi bagaimana jika tidak? Jika tidak berarti yang terjadi adalah tidak berhasil. Tidak berhasil akhirnya alasan dia adalah susah ternyata cari klien, Pak. Bukan pasien saya, Pak. kemudian saya tidak bisa branding, Pak. Seperti bahwa saya. Kemudian masih perlu banyaknya belajar. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang menjadi suatu kesalahan. Akhirnya, dia kerja lagi di suatu perusahaan. Sebetulnya, jiwa legal printer dia itu, dan gini, legal printer itu identik dengan ketika kita mau buat sesuatu hal yang sifatnya independen, dan memang kita itu menjadi top levelnya, yaitu adalah seorang managing partner, atau direktur, atau memang yang penting memimpin suatu usaha tersebut, kantor atau mungkin produk. Nah, yang terjadi sering kali itu adalah sebetulnya dia itu sudah menjadi seorang legal printer pada saat dibuka kantor hukum, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana, dan seperti apa. Nah, ternyata kita harus paham juga bahwa sebetulnya memendirikan sebuah, apa namanya, kita menjadi seorang legal printer itu sama sebetulnya, sama komoditi yang ada di UMKM, UKM, yang mana sebetulnya ini itu perlu kita yang namanya maintenance, kemudian kita perlu yang namanya kita branding, kemudian kita perlu yang namanya marketing, kita perlu apa namanya, lihat kompetitor sana-sini, Sebenarnya sama, gitu. Cuma masalahnya adalah kita selalu apa namanya, menafikan bahwa ya ketika kita sudah punya lisensi pengacara, harusnya klien datang aja ke kita, langsung, gitu ya. Nah itu nggak mungkin seperti itu juga. Pastinya kita butuh usaha, butuh effort di situ. Nah, akhirnya kemudian solusinya apa sih sebetulnya ketika kita punya mindset monoton seperti itu, solusinya adalah kita harus mencari literatur yang banyak, melihat perbandingan legal printer di luar negeri seperti apa, mencari inovasi, dan yang paling penting adalah kita harus menjadi PhD. Apa itu PhD? Yaitu adalah pur miskin ya, kita harus merasa miskin terus, miskin ilmu, kemudian kita harus merasa hangri, lapar terhadap ilmu, dan juga kita harus driven, yaitu adalah kita harus punya semacam tekad yang kuat juga. Kemudian, selain itu juga kita ada masalah namanya tidak memiliki modal. Nah ini modal, itu modal itu sering banget terjadi. Kita mau menjadi legal printer di profesi hukum atau non-profesi hukum yang ada di industri itu, kita pasti masalah di modal. Nah padahal sebetulnya memang modal itu penting. Tapi tidak ada modal pun juga, itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah kita tahu dulu apa step by stepnya yang harus kita lakukan. Ya tadi, bisa jadi kita harus, misalkan kita tidak punya website, cukup kita melakukan yang namanya pembuatan sospek Instagram. Minimal hal itulah. Ini saya akan bahas secara jentral dulu, karena materi ini memang materi yang cukup banyak dan harus dibuat secara struktural, karena modulnya sampai dengan 10 modul. Nanti saya sampaikan juga di belakang. Nah intinya seperti itu. Kemudian, next lagi. Sorry, sorry. Loncat ya. Oke, kemudian tidak bisa keluar dari zona nyaman. Ini sering terjadi bahwa kita selalu nyaman di zona kita. Jadi mungkin sedikit cerita Bapak dan Ibu, bahwa saya itu sebelumnya pun juga apa namanya, kerja di law firm. Kemudian, saya kerja di suatu perusahaan. Dan kebetulan memang yang membuka mindset saya akhirnya saya harus berdiri, bertiga hari sendiri adalah ketika saya kerja di perusahaan venture builder. Yaitu venture capital dan technology builder di mana kita invest di dalam suatu startup dan kita juga men-create sebuah sistem. Di situ saya lihat bahwa ternyata AI itu bisa menggantikan manusia pada saat itu. Walaupun sebenarnya masih jauh. Dan saya berpikir saya nggak pengen seperti itu. Saya tidak mau menjadi pihak yang ketinggalan jaman yang hanya memahami peraturan perundang-undangan untuk bisa membuat saja perusahaan. Tapi saya juga ingin ikut andil dalam perkembangan era yang ada saat ini. Nah, jalan satu-satunya adalah yaudah, akhirnya saya coba untuk membuat sebuah apa namanya startup yaitu legal technology. Nanti saya akan sampaikan juga di seri-serinya. Nah, kemudian jadi kalau bisa kita keluar dari zona nyaman dan bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita harus berpikir terus bahwa kenyamanan ini adalah sementara. Dan tentunya akan ada resiko besar di kemudian hari. Karena pada akhirnya seorang owner, seorang shareholder akan berpikir bagaimana caranya dengan apa namanya dengan OPEX yang kecil bisa memaksimalkan pendapatan. Itu yang paling penting. Kemudian bingung mau mulai dari mana. Nah, sebetulnya yang paling penting juga adalah ketika kita memahami konsep legal planner di dalam legal planner itu banyak sekali sebenarnya panduannya. Salah satunya adalah kita harus memahami bagaimana kita membuat posisi di manakah produk kita saat ini ada atau kantor hukum kita ada saat ini kemudian kita harus buatkan semacam SWOT analisisnya dan yang paling penting adalah kita harus membuat semacam bisnis model canvas yaitu adalah semacam semacam mesin daripada atau berview daripada sebuah kantor kita ini mau dibawa kemana. Nah, itu hal-hal itu yang nantinya akan kita bahas juga sebetulnya di dalam legal planner. Dan ternyata seringkali yang terjadi dan kesalahan adalah setiap legal planner di bidang profesi hukum setiap legal planner di industri hukum mereka tuh gak pernah buat yang namanya SWOT analisis dan juga gak pernah membuat bisnis model canvas sehingga mereka merasa bahwa kantor hukum mereka itu adalah kantor hukum yang paling terbaik sehingga mereka bisa yakin bisa dapat klien gitu. Kemudian sering juga dan akhirnya tidak ada yang berbeda dengan kantor-kantor hukum lainnya. Termasuk juga industri hukum juga sama. Industri hukum mereka merasa bahwa kita adalah pionir padahal dan ketika kita pionir kita menginguti mungkin dari luar negeri menginguti teori modifikasi dari luar negeri yang akhirnya merasa bahwa kita satu-satu di Indonesia kemudian kita bisa apa namanya running well di Indonesia padahal tidak juga belum tentu marketnya siap gitu. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya harus dihindari. Kemudian yang paling penting juga adalah risiko tinggi. Memang permasalahan selanjutnya adalah kita selalu berpikir bahwa ketika kita mau terjun ke lapangan kemudian ingin menjadi seorang legal planner yang independen sendiri pasti ada risiko di situ. Risikonya yang paling penting yang paling utama adalah pasti masalah finance gitu ya keuangan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita sudah buat rencana yang matang kemudian kita sudah buat semacam apa namanya financial projection plan dengan tabungan kita plus dengan juga apa namanya konsep-konsep mungkin akan ada investment dan segala macemnya harusnya sudah bisa terlanggani gitu. Nah kemudian bagaimana sih peluang menjadi seorang legal planner gitu ya. Nah saya mau ngasih sedikit gambaran ke apa namanya bapak dan ibu gitu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa legal planner itu tadi ada profesi hukum dan juga di industri hukum. Nah sebetulnya cara kita untuk melihat legal planner itu dan peluangnya itu dari mana? Sebetulnya kita harus mencari sebuah masalah dulu gitu. Masalah jadi gini peluang menjadi legal planner yang sukses itu adalah bagaimana sih kira-kira masalah yang ada di lapangan saat ini dan kita carilah solusinya gitu. Kalau misalkan ada juga prinsip-prinsip dasar kayak misalkan biasanya kan kita kalau misalkan bantu-bantu klien itu kan yang sengketa adalah masalahmu adalah rezeki ku gitu ya. Kadang-kadang ada kalimat yang seperti itu masalahmu adalah rezeki ku gitu. Jadi ketika kamu ada masalah kayaknya bersyukur itu adalah rezeki saya gitu. Nah tapi enggak enggak sependek itu gitu. Sebetulnya banyak apa namanya masalah itu harus kita gali dan memang benar-benar bisa berdampak luas gitu. Saya coba ambil contoh misalkan legal planner di profesi hukum ya. Masalah kantor hukum itu enggak jelas ya dalam menutupkan harga dan jam pengerjaan suatu dokumen. Nah jadi gini kadang kantor hukum itu enggak pernah mau kasih semacam enggak mau memberikan standar harga. Kemudian enggak pengen juga memberikan apa namanya standar pengerjaan suatu dokumen itu berapa jam. Misalkan somasi itu harusnya itu cuma dalam waktu dua jam atau enggak satu setengah jam. Tapi mereka itu untuk pekerjaan A padahal dengan klien sama itu bisa tiga jam bisa juga sepuluh jam gitu. Nah memang sih setiap case itu pasti berbeda gitu. Tapi kita sebagai legal planner itu adalah masalah sebetulnya dari klien kita. Dan kita harus bisa membuat hal itu menjadi kontra dan menjadi solusi sebetulnya dengan cara bisa jadi kita menuntungkan bahwa untuk somasi itu kita rate itu sama-sama. Fixed price. Kita harus agak wajar juga ketika kita masih baru. Kita harus sadar juga bahwa kalau misalnya kita masih baru itu otomatis kita harus ada daya pembeda. Ketidaknya mungkin bisa main dia angka. Atau yang kedua adalah kita mainkan juga tadi jam kerja. Misalkan buat somasi itu dia itu enggak transparan. Bisa tiga jam, bisa juga dua jam. Nah kita masukin aja langsung kita kalau bosomasi satu setengah jam, Pak. Nah itu adalah salah satu masalah yang dihadapi klien. Klien bisa kecewa. Kemudian dengan hadirnya kita itu menjadi solusi buat mereka. Kemudian buka konsep white label law firm. Nah ini sering banget terjadi bahwa ketika kita punya teman law firm juga seolah-olah kita itu bermusuhan dan kompetitor. Padahal enggak. Padahal ketika kita itu apa namanya ketika kita punya rekanan law firm punya rekanan teman-teman lawyer gitu ya kita harus lihat apa namanya teman-teman kita itu atau rekan-rekanan lawyer kita itu sebetulnya itu adalah klien kita juga. Kenapa kok klien kita juga, Pak? Gini saya selalu dapat dari apa namanya teman-teman kantor hukum lainnya gitu. Caranya adalah ketika kita lihat bahwa kantor hukum itu spesialisasi dilitigasi maka kita jangan memberikan semacam penawaran litigasi juga karena enggak akan masuk. Tapi kita kasih penawaran untuk aspek korporasi atau aspek perizinan itu adalah solusinya untuk bisa memenuhi hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa kerjakan. Saya mau cerita sedikit juga saya waktu itu sempat datang ke kantor sebuah kantor besar litigasi kebetulan dia itu baik sekali kepada anak buahnya sampai disekolahkan sampai dengan jadi sarjan hukum dan kemudian akhirnya ambil lawyari sempat saya diskusi juga dengan anak buahnya tersebut selalu bilang begini Pak Jody Pak Jody ajarkan salah ya Pak merger saya enggak tahu Pak merger itu apa wah maksud saya enggak tahu Pak karena kita disini itu tiga sih Pak Tapi pernah datang ada klien yang mau merger ada Pak sekaliannya si klien itu datang mau merger kita malah kasih sarannya buat LP buat laporan polisi hal-hal seperti itu kita bisa isi kekosongan ini terus story saya juga waktu pas dengar ketawa juga ini terus story dan ini adalah sebuah masalah-masalah yang terjadi jadi sebenarnya gini dengan kita bisa berpikir aspek kritis dan bahwa dan pikiran kita dan pentingnya legal pernah kita bisa mencari kelak mencari kelak bahwa memang hal masalah itu bisa menjadi apa namanya keuntungan dan juga menjadi benefit buat kita nah masalah-masalah tadi itu ada solusinya dan masalah-masalah itu kita sudah bisa bertakan itu adalah masalah yang bisa kita carikan solusinya akhirnya bisa mengusungkan kita juga nah kemudian legal pernal di industri hukum tadi kalau masalah di kantor hukum dokumen berantakan sehingga kita berikan sas ya aplikasi gitu atau yang kedua adalah banyak kantor nah banyak banget kantor hukum itu mereka itu misalkan Instagramnya gak jalan atau bisa jadi mereka itu belum pernah buat blog gitu karena gak ada orang yang buat ngebuat blog padahal cara marketing mereka adalah buat blog kenapa kita sebagai industri kenapa kita sebagai orang yang punya intelektual pengaturan hukum gak bantu mereka aja dari sisi penyediaan konten gitu nah inilah legal planner dari sisi industri hukum gitu jadi yang legal planner profesi hukum memang menunjang untuk posisi hukumnya yang legal planner industri hukum menunjang dari sisi aspek di apa namanya non-hukumnya dan sifatnya adalah supporting gitu nah kemudian kita juga harus melakukan yang namanya ATM amati tiru dan modifikasi yaitu konsep-konsep misalkan dari luar negeri biasanya itu amati tiru dan modifikasi itu kita ambil dari law firm luar negeri gitu law firm luar negeri itu selalu mereka tuh gak pernah mereka tuh bisa besar itu karena yang dibesarkan namanya itu adalah kantor hukumnya bukan personalnya itu seringkali terjadi nah bahkan mereka bisa sampai buka cabang nah kenapa dan kalau misalkan kita tidak punya pernah punya mindset apa namanya legal planner dan kita gak punya mindset legal planner dan kita gak coba berpikir kritis hanya mengikuti apa yang pernah mungkin lakukan oleh bos karena kita melihat bos kita itu udah punya mobil sport dan lain sebagainya kita akan terus konvensional juga pikirannya gitu makanya disini pentingnya kita juga melakukan yang namanya apa namanya pengecekan ke luar negeri juga saya mau kasih contoh sedikit bagaimana cara penelusuran produk-produk di luar negeri yang bagus juga sebentar ya bahasnya masih ada waktu kan ya oke misalkan gini kita mau jadi legal planner di industri hukum tapi kita gak tahu kira-kira mau buat apa sebelum kita bisa kita bisa ngecek langsung dari sini namanya crunch base kalau misalkan kita bilang kalau misalkan kita buat LO kan kita ada namanya penelusuran hukum penelusuran hukum kan kita bisa menggunakan namanya act list atau google nah kalau misalkan legal planner toolsnya itu adalah bagaimana caranya kita melihat market sharesnya atau pasar maksa pasarnya atau mungkin kira-kira berapa banyak orang-orang yang mencari hal itu nah untuk industri hukum legal planner industri hukum ini salah satu yang paling besar ini mungkin sekarang ini adalah legal zoom gitu nah ini kita bisa lihat nih kita bisa lihat legal zoom itu apa sebetulnya ternyata dia punya revenue sampai dengan 1M sampai dengan 10M ya eh 10M ya US Dollar gitu nah ternyata dia itu adalah semacam legal technology gitu sama lah mungkin yang ada di Indonesia gitu ya one stop legal solution gitu nah ini kita bisa amati dan tidur dan modifikasi kalau misalkan di luar negeri Amerika proven bisa jadi di Indonesia juga proven juga gitu itu salah satu contohnya gitu nah itu satu sama tadi saya juga keskip juga ya kenapa sih akhirnya apa namanya perusahaan kantor hukum kantor hukum baru itu mereka itu kadang juga apa namanya susah untuk dapetin lain juga karena mungkin mereka melihat bossnya bossnya itu dapet retainer sehingga mereka tuh punya produknya retainer padahal gak harus dari retainer dulu gitu kalau misalkan mulai pasar pertama kali adalah dan kenapa adalah kita bisa lihat dari google trends ini ada tools-toolsnya lagi misalkan gini misalkan kita nyari aspek apa pengacara retainer kenapa akhirnya ke retainer karena mungkin yang paling bisa menghidupkan kantor hukum per bulan itu pasti retainer tapi bayangkan ketika kita mungkin agak logo sedikit kemudian kita cari market yang lainnya pengacara perceraian ini banyak pak di google tuh banyak banget yang nyari gitu oke kita buat dari fast hour gila dari jam 9 pagi udah ada yang ngecek gitu atau misalkan pendirian PT nah ini inilah apa namanya bergantian ya perceraian sama PT ya gitu nah hal-hal ini sebenarnya tools-tools ini yang harus kita paham sebagai legal printer nanti dan itu ada di modul lainnya ya mengenai bagaimana caranya kita legal printer melakukan penelusuran market shares gitu oke next lagi oke nah kemudian setelah itu kita baru lakukan yang namanya gali potensi produk kantor dari dan cari USP-nya unique selling point dengan cara tools berikut gitu yang pertama kita analisa kompetitor gitu kompetitor kita apa sih bagaimana sih gitu ya cara kerjanya seperti apa gitu kalau misalkan bapak punya kantor hukum maka harus dilihat dulu analisa kantornya seperti apa dan bagaimana gitu apa namanya dan itu yang paling penting gitu kemudian buat SWOT analisis gitu maksudnya buat SWOT kira-kira strength-nya dia apa oh kalau strength-nya dia ternyata udah masuk copy law firm gitu udah apliasi di luar negeri nah itu agak susah juga biasanya bisa jadi kita harus turunkan ego kita kita mungkin cari market share lainnya gitu mencari pasang-pasang lainnya gitu kami sebagai kalau kami kantor hukum legal etos et law badan hukum kami adalah persoan terbatas gitu ada yang kronologisnya juga ada apa namanya ada ada histori jayu kenapa persoan terbatas bukan yang lainnya gitu ternyata memang jiwa muda itu banyak sekali seringkali berganti-ganti pasangan dan akhirnya seringkali disput gitu ternyata persoan terbatas yang paling mudah untuk menjaga suatu komitmen dibandingkan apa namanya firma gitu ini pengalaman saya pribadi ya dan kenapa akhirnya harus CEO gitu kenapa gak langsung managing partner dan lain sebagainya penyebutannya seringkali CEO karena kami ini adalah karena kantor kami legal next etos 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 ini inginnya adalah dengan tagline bring legal next to you gitu ada-ada ada unsurnya kita pengen hukum itu di samping Anda gitu dan kita pengen bahwa kita itu merakyat juga sama merakyat juga sama si pihak klien kita sehingga ketika kita pendekatan dalam bisnis mereka pun juga akan open sama kita kita udah punya semacam remusan sendiri akhirnya gitu dan lucunya adalah kita itu legal next itu bukan apa namanya kantor hukum tapi bukan yang memang fokusnya bertiga sih tapi fokusnya adalah untuk apa namanya untuk mencari sebuah eh oh sorry fokusnya adalah penyedia jasar Departemen Hukum gitu makanya kita adalah a new kind law firm gitu kita bisa dapet itu dari mana Pak Bu kita bisa dapet itu dari sini kita pengen cari dari pembedanya lean business model canvas gitu kemudian produk-produk yang kita sajikan juga beda sama law firm gitu dan itu berangkat dari SWOT analisis sama lean business model canvas gitu kalau law firm bilangnya adalah legal due diligence atau kalau misalkan legal auditor bilangnya legal audit kalau kita namanya apa legal check up gitu kita mengecek kesehatan suatu perusahaan gitu ini produknya ada lagi penjelasannya kemudian apa namanya ada lagi kita buat namanya itu legal plan perencanaan hukum supaya dari awal sampai akhir mereka tahu kira-kira perencanaannya apa kalau misalkan kita udah dan menariknya adalah konsep kita adalah kita cek dulu kesehatan mereka kalau misalkan mereka banyak yang sakitnya itu adalah pekerjaan kita baik lagi masalahmu adalah rezekiku dan dari situlah turunannya adalah perencanaan hukum dari perencanaan hukum akan mereka tahu bahwa hukum itu penting nah balik lagi ini semua itu bapak dan ibu bisa dapatkan ketika bapak ibu memahami SWOT analisis dan beli bisnis model canvas gitu dan nanti mayasunnya seperti apa nah kemudian kompetensi legal planner itu apa seperti apa dan bagaimana sih gitu ya jadi kalau saya bisa bagi itu menjadi dua legal planner profesi hukum sama legal planner di industri hukum memang yang paling banyak itu adalah legal planner di profesi hukum karena memang mereka itu head to head langsung sama klien dan mereka service itu langsung mereka dengan kliennya gitu dengan klien langsung gitu nah kalau misalkan legal planner di industri hukum itu mereka itu apa namanya saya bisa bilang mereka tidak langsung apa namanya berkomunikasi dengan klien dan mereka pun juga tidak menggunakan riset mereka dalam memberikan status ke klien karena produknya langsung yang jalan gitu nah pada prinsipnya legal planner profesi hukum itu mereka harus punya yang namanya kealian hukum nah kealian hukum ini berarti mereka harus mampu untuk bicara mengenai teori praktiknya seperti apa kemudian pengalaman kerja bagaimana dan paten yang mereka punya itu seperti apa gitu ini legal planner di profesi hukum nah tapi beda sama legal planner di industri hukum kalau legal planner di industri hukum mereka cukup punya pengatuhan hukum gitu nah mereka itu bisa dapetin dari sorry ini kayaknya ke double ya ini harusnya gak gak ini intinya mereka cuma cukup punya namanya pengatuhan hukum kemudian yang sifatnya pun juga masih kulitnya aja itu juga gak ada masalah gitu ya yang penting mereka bisa memberikan sebuah solusi di industri hukum gitu intinya seperti itu kurang lebih nah tapi untuk kemudian setelah itu kompetensi yang sama itu adalah interpersonal baik legal planner profesi hukum sama industri hukum karena mereka itu adalah karir mereka itu adalah yang paling atas gitu ya karena udah pasti jadi direktur CEO udah pasti mereka harus punya cara berkomunikasi bekerjasama dan membangun relasi yang baik gitu maka penting untuk menjaga menjadikan relasi ikut sebuah asosiasi atau komunitas dan lain sebagainya tapi perlu dikati juga untuk menjari suatu jaringan itu lah bentuknya investment ya gak bisa langsung tiba-tiba cepat gitu dan bukan sifatnya kanfasing kemudian teknis teknisnya itu kita wajib mampu untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi pemasaran penjualan dan operasional pada prinsipnya untuk profesi hukum dan juga industri hukum semua harus punya kompetensi aspek teknis gitu aspek teknis saja dalam melakukan penelusuran pangsa-pangsa baik yang tadi kita menggunakan class base atau kita menggunakan yang tadi namanya adalah apa namanya google trend gitu itu salah satu contohnya kemudian manajemen kita pun juga harus punya kompetensi melakukan manajemen yang baik karena kita sebagai kepala kita harus bisa mengorganisasikan dan melaksanakan pengendalian sebaik-baiknya dan juga mengorganisasir apa namanya staff-staff kita di bawahnya kemudian kita sebagai leader juga pemimpin gitu ya ini sama baik profesi hukum sama industri hukum kita sebagai leader sini yang akan memotivasi mengarahkan dan mengubahkan tim yang kita buat itu bukan tim biasa Bapak dan Ibu tapi super tim apa itu super tim yaitu adalah memang tim-tim yang memang sudah dirancang sejak awal itu tahu nilai-nilai kita dan tujuannya adalah membangun sebuah kantor hukum yang bagus atau membuat sebuah produk atau kantor di industri hukum yang bagus juga gitu dan biasanya mereka itu orang-orang yang memang sifatnya itu sudah pasti loyal gitu kemudian kita yang paling ini udah gak mungkin gak ada pasti ada semuanya entrepreneur jiwa entrepreneur inilah yang harus dilakukan saya akan garisbawahi mengasalah kreatif dan inovatif kreatif dan inovatif itu gak akan Bapak dan Ibu dapatkan kreatif dan inovatif ini adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa berpikir kritis terlebih dahulu dan menanggapi suatu masalah gitu masalah-masalah yang ada gitu buat kami buat kami cara kami mendapatkan itu juga unik gitu ya disitu ada kebutuhan di kilogisah disitu adalah kalian kami gitu nah kemudian wajib lisensi lisensi ini penting untuk profesi hukum karena ya wajar mereka kan berangkat dari kompetensi mereka yaitu adalah melakukan yang namanya apa namanya mungkin mereka melakukan audit harus ada sertifikasi atau mungkin pasukan hukum pasar modal itu kan pasti juga ada sertifikasi gitu ya termasuk juga likuidator dan juga lawyer gitu tapi untuk legal planner industri hukum ini gak kalau dibutuhkan startnya legal planner profesi hukum ini sebetulnya setelah mereka punya lisensi mereka udah bisa menjalankan juga kegiatannya dan legal planner untuk industri hukum sebetulnya ini bisa dibilang pada saat mereka level mahasiswa pun juga bisa jalankan gitu kita ambil aspek yang paling kecilnya dia adalah ketika mereka harus membuat konten untuk mensupport para kantor hukum yang ada ini salah satu bentuk inovasinya seperti itu sekurang lebih dan ini adalah panam ikhtisar materi legal planner yang nantinya bapak dan ibu mungkin akan dapatkan ketika ini kita materi kembangkan dan lanjutkan gitu ya satu pengantar legal planner seorang legal planner itu seperti apa inovasi industri legal planner di Indonesia brand identity bagi seorang legal planner baik itu profesi hukum maupun juga non-profesi hukum kemudian penyusuran company profile dan piece deck legal planner seperti apa karena baik-baik lagi tadi saya bilang ketika kita baru buka kantor hukum belum tentu orang itu tahu kita sehingga apa yang harus kita tampilkan bisa jadi bukan bukan portfolio kita tapi bisa jadi produk kita baik itu di kantor hukum maupun di industri hukum kemudian lean business model transas ini adalah dokumen confidential yang berkaitan sama rahasia dagang kita bagaimana akhirnya kita bisa mengelola sebuah penamanya dan mencari cuan di dalam sebuah kantor hukum atau di industri hukum kemudian pemasaran legal planner di era 4.0 dan 5.0 nanti ke depan kemudian bagaimana kita mencari pendanaan kemudian manajemen kantor perikutan dan juga peran teknologi informasi bagi legal planner ini kurang lebih apa namanya Mbak Putri materi saya mungkin nanti bisa dipersilahkan sorry Bapak dan Ibu agak cepat-cepat karena kebetulan kita gak jauh waktu juga takutnya ini thank you ya baik terima kasih Pak Jody untuk pengaparan materinya yang sangat insightful sekali tadi juga menyimak dari pengaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Jody yang sangat menarik dan saya juga relate sebagai seorang mahasiswa hukum bahwa sebenarnya kita tuh diguide untuk oh mahasiswa hukum lulusannya itu adalah untuk menjadi hakim pengacara notaris tapi kita gak pernah ada pemahaman gak pernah dapat encourage untuk oh kita juga bisa kok selain menjadi profesi-profesi yang sebagaimana dilekatkan dengan mahasiswa hukum tapi kita juga bisa nih mengambil bagian tetap industri hukum tapi kita juga bisa misalkan membangun apa sih yang kita inginkan untuk menjawab permasalahan di industri hukum Indonesia itu sendiri betul Pak Jody baik Bapak dan Ibu sekalian kita akan lanjut ke agenda kita selanjutnya yaitu sesi Q&A kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang tidak yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa menggunakan fitur Raihhan atau dapat juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya baik Bapak dan Ibu di kolom chat sudah ada pertanyaan Pak Jody dari Bu Jihan dan pertanyaannya juga menarik ketika lawyer atau notaris ada kode etik untuk tidak melakukan tidak beriklan bagaimana agar agar tidak melanggar ketentuan tersebut dan kita dapat kita beriklan meskipun tidak tidak melanggar ketentuan kode etik tersebut Pak Jody dengan memanfaatkan negopreneur kita silahkan Pak Jody berarti kalau ini masalah di internal kita gimana nih Pak kita mau bisa melakukan periklanan tapi kita tetap legal juga menjalankan aktivitas legal printer jadi gini saya tidak apa-apa saya joklah langsung mengenai bagaimana cara beriklannya sebetulnya gini di undang-undang sorry di atur manapun termasuk juga legal auditor juga jelaskan bahwa setiap jasa yang diberikan itu tidak boleh dilakukan dengan cara beriklan karena mungkin dan saya pernah dengar waktu pas saya ikut PKAPN dulu kenapa gak boleh beriklan karena pastinya itu jadi apa namanya bisa menimbulkan suatu permasalahan dan ini adalah posisi dalam pekerjaan kita adalah official mobile yaitu pekerjaan yang terhormat nah sebetulnya Bapak dan Ibu sesimpel kalau misalnya Bapak dan Ibu tahu cluenya adalah tadi yang penting yang tidak boleh beriklan adalah di subjek kita otomatis kalau bukan subjek kita gak ada masalah clear ya kalau gitu berarti caranya gimana kenapa gak kita berbuat perjanjian aja dengan pihak orang yang kita tunjuk entah mungkin karyawan yang kita angkat sebagai mungkin director atau apapun kita buatkan sebuah website kemudian dia berlakukan iklan kemudian akhirnya semua pekerjaan easy dan segala macamnya melalui website-nya dia kemudian beri sama kita langsung dijadi itu sih kurang lebih ini salah satu contohnya salah satu contoh yang memang sorry ini juga common practice yang terjadi saat ini di dunia profesi hukum secara general jadi bisa menggunakan pihak ketiga atau siapa yang mau ditunjuk kemudian dia buat sebuah PT baru kemudian dia yang beriklan kemudian setiap kerjaan dilaparnya ke kita itu sih kurang lebih baik terima kasih Pak Jody untuk jawabannya semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Jihan namun jika ada follow up question dipersilakan juga untuk dapat menuliskan kembali di kolom chat ya Bu kemudian ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mas Rino saya mau bertanya bagaimana cara kita sebagai lawyer untuk mematok fee kepada klien apakah ada tolak uberti sendiri sekian terima kasih silakan Pak Jody pertanyaannya juga menarik ya ini memang menarik sih apa namanya Bapak dan Ibu ya gini balik lagi ya saya mau bicara perihal yang konvensional dulu gitu ya kalau untuk yang konvensional biasanya cara mematoknya itu mereka lihat dulu kliennya mereka lihat dulu anggaran dasarnya berapa besar kira-kira biayanya kalau misalkan perkara berarti dilihat dulu kira-kira kasus itu berapa besar dan itulah patokan perpiannya gitu misalkan katakan ada mungkin ya misalkan katakan ada berapa M gitu kemudian mereka mungkin ngecas angka 2,5% atau nggak 3% biasa seperti itu tapi gini kalau misalkan kita akan terus membrandingan hal itu seperti itu terus saya rasa kita mengulangi apa namanya hal-hal sifatnya konvensional menurut saya ya justru disini justru ketika kita belajar dengan benar itu kita harus mampu untuk bisa membuat daya pembedanya gitu yang tadi mereka itu tidak jelas angkanya berapa tapi kalau disini dan tidak jelas dan tentunya itu akan membuat si klien itu menerkena kak ada berapa yang mahal kira-kira segala macam gitu tapi bayangkan kalau misalkan kita sudah punya produk yang siap untuk berapapun untuk misalkan untuk cash return itu memang harganya sekian jelas, clear dan mereka sudah tahu prosesnya seperti apa itu saya rasa lebih terlihat jauh lebih profesional tentunya dan juga jauh lebih mereka melihat memang kita proper dari sisi harga dan juga biayanya termasuk kalau misalkan kita sudah bisa jelaskan juga mengenai jangka waktu pekerjaannya berapa lama dan lain sebagainya itu sih kurang lebih dan apa namanya biasanya juga ini mungkin sharing juga ya kebetulan lawyer-lawyer juga sering share saya juga kenapa kita harus pakai baju yang bagus gitu kan kenapa sih kita harus pakai jam tangan mahal dan segala macamnya karena ketika kita ketemu klien supaya klien itu tahu dan bisa mengukur kita kita patutnya dibayar berapa cuman balik lagi ini persoalan masa branding ya kalau saya sih masih berpikir bahwa kalau misalkan kalau misalkan kantor baru saran saya agak susah kalau misalkan kita mau ke arah sana biasanya itu bagus untuk lawyer-lawyer senior kalau untuk kantor-kantor baru saran saya kita mainnya di hal-hal yang sifatnya itu apa namanya sifatnya itu pionir sifatnya itu adalah terobosan baru gitu ya entah itu kita bentuknya fixed price transparan atau mungkin apa namanya harga pasti pekerjaan pasti dan lain sebagainya gitu itu lebih-lebih itu lebih enak gitu karena kenapa kalau seandainya kita pun menggunakan hal yang sama juga ketika kita dibandingkan antara lawyer lebih senior dengan kita yang sama senior kemudian harga sama agak susah kita untuk meyakinkan bahwa kita lah yang paling tepat gitu kebayang ya misalkan disini minta 1M disini kita juga minta 1M juga gitu dengan dasar mungkin yang sama gitu karena kan sebelumnya kan ini mantan kepala kita juga mantan manitipater kita juga akhirnya kita gak punya terobosan baru akhirnya ya kemungkinan pasti mereka akan menggunakan yang senior gitu maka disini kita harus menggunakan sebuah terobosan kita harus mempunyai inovasi dan apa namanya kreasi gitu dalam memberikan sebuah penawaran juga pada akhirnya dan produk itu sih kurang lebih apa namanya Mbak Kutri menjawab gak ya Mbak kira-kira jawaban baik terima kasih Mbak Jody selalu mencerahkan jawabannya respon dari partisipan baik Bapak dan Ibu silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut dengan Mbak Jody untuk 1 hingga 2 pertanyaan lagi masih memungkinkan dari Bu Jihan terkait modulnya Pak apakah nanti akan dilaunchingkan mungkin boleh juga diinformasikan kepada partisipan silakan oke iya pada dasarnya sebetulnya modulnya akan dilaunchingkan juga ya launchingkan juga nanti semoga juga kita bersama ETSIA ya membantu launchingkan bersama gitu kemudian bisa buat program yang terpisah gitu ya ya ditunggu ya Bu Jihan ya nanti secepatnya ya Pak kita launchingkan juga programnya karena sebagaimana tadi juga sudah disampaikan sudah dibahas bahwa pemahaman soal egotpreneur juga penting sekali untuk bisa dipahami oleh mahasiswa hukum para praktisi hukum juga ya baik silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Jody kami persilahkan kembali untuk dapat menuliskan pertanyaannya atau dapat juga menggunakan fitur raise hand sehingga saya dapat mempersilahkan untuk dapat mengaktifkan fitur audionya sembari menunggu pertanyaan dari partisipan Pak Jody saya juga penasaran nih Pak Jody tadi sebenarnya kalau dari yang sudah disampaikan Pak Jody bahwa sebenarnya kita tuh sebagai praktisi hukum sebagai orang yang bergoti dunia hukum juga perlu untuk punya pemahaman dan ahlian bisnis gitu ya untuk dapat memahami pasar kita memahami klien kita nah apakah ada perbedaan signifikan Pak dari sebenarnya di beberapa kantor hukum juga mereka memiliki bisnis development sendiri departemen BD nya sendiri apakah ada perbedaan yang signifikan antara meoptimalkan BD dengan seorang yang sudah memiliki ligoprenernya sendiri silahkan Pak Jody iya menarik ini iya jadi memang saya bisa bilang kita dulu di apa namanya legalness pun juga pernah menghayar tiga orang apa namanya sales gitu ya tiga orang sales gitu dan memang agak susah menjual jasa hukum itu karena susah dan saya juga akhirnya belajar juga ternyata level partner lah yang biasa itu menjual jasa hukum karena kan hukum ini berjalan mengenai trust gitu apa namanya peryakinan gitu ya dan sebetulnya ketika kita dan memang gini untuk bisa menjiwai sebuah legal partner baik di industri hukum maupun di profesi hukum kalau di profesi hukum berarti kan kita tinggal mencari sebuah hal apa yang kita mau cari solusinya gitu dengan hal yang sudah ada konvensionalnya kalau di industri hukum kan memang tujuan untuk kita men-support apa yang memang belum ada dan bisa membantu perjalanan si industri hukum ini ternyata memang yang paling sulit itu adalah kita ketika kita membuat menjadi legal planner di profesi hukum karena apa karena di profesi hukum ini pergesekannya itu cukup banyak gitu ya beda sama di industri hukum karena di industri hukum ini kita cuma di industri hukum ini di Indonesia itu bener-bener hitungan jari kompetitornya kita bicara misalkan bicara mengenai kita punya kita bisa membuat aplikasi pengecekan peraturan penduduk undangan mungkin sudah ada itu satu-satunya di Indonesia gitu atau misalkan kita membuat misalkan terkait dengan keadaan-keadaan beberapa doang gitu maksudnya ada 9 kalau misalkan kita bicara di profesi hukum kantor hukum kantor hukum udah ribuan gitu kan luar biasa gitu nah dan memang perlu diketahui juga waktu pas beda beda atau tidak gitu ya saya meng-hire sales akhirnya saya cut semua salesnya karena memang mereka gak mengerti apa namanya di industri hukum itu seperti apa polemiknya gitu dan ternyata kenapa akhirnya saya bisa lebih banyak menemukan ide dibandingkan sales itu karena ternyata ya sekarang saya sering banget ketemu sama klien gitu dari ketemu klien akhirnya saya menjiwai oh ternyata klien itu menganggap bahwa hukum itu kadang gak punya value gitu karena hukum itu tidak bisa menghasilkan sebuah milai atau uang atau uang gitu ya sama gitu perusahaan-perusahaan yang gak punya legal officer pun juga mereka bawa menganggap bahwa legal officer itu gak punya value mereka mendengar hire seorang sales gitu nah kemudian akhirnya saya bilang bahwa saya itu baru dapetin apa namanya ilmu itu semua ilmu dan sekarang itu masih menggali-gali kira-kira apa sih market yang harus di ini gitu ya itu ketika saya itu apa namanya bertemu langsung di link langsung akhirnya tahu masalah keren itu seperti apa gitu dan untuk itu saya harus punya beberapa lisensi dulu gitu nah kemudian apakah BD itu bisa membantu BD mungkin bisa membantu gitu secara general mungkin untuk membantu membuat brand image-nya aja cuman bukan untuk konversi bedakan antara kita mendapatkan awareness sama kita mendapatkan konversi gitu mungkin BD itu bisa BD lebih banyak mungkin ngaturnya ke PR-nya gitu mungkin bisa cuman untuk konversinya itu susah gitu nah konversi-konversi itu taktik-taktik itu akhirnya harus di-create lagi sama seorang legal planner gitu itu sih kurang lebih apa namanya Mbak Putri semoga menjawab Mbak baik terima kasih Pak Jody untuk jawabannya menjawab sekali Pak ya Bapak dan Ibu karena terbatasan waktu yang kita miliki sayang sekali kita harus mencukupkan diskusi kita pada kali ini namun jika masih kami sangat menunggu kembali sempatan untuk dapat berdiskusi tentunya dengan Pak Jody dan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan-kesempatan kita selanjutnya baik kita akan berlanjut ke agenda kita selanjutnya yaitu closing statement kami persilahkan Pak Jody untuk dapat menyampaikan closing statementnya sekaligus menutup sesi kita pada pagi hari ini silahkan Pak Jody baik terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu pada hari ini apa namanya untuk memahami lebih lanjut mengenai legal planner karena memang di Indonesia sendiri dan di dunia sendiri ini memang literaturnya masih sedikit dan memang ini adalah hal yang urgin yang harus kita penambahnya bisa pahami karena balik lagi dalam era digital saat ini hukum dan kewirausan itu adalah harus berjalan seiringan supaya kita bisa survive dan kesempatan kita untuk berinovasi dalam dunia hukum itu lebih besar dari sebelumnya ketika kita punya jiwa entrepreneurship nah ingat bahwa legal planner bukan hanya tentang memahami undang-undang saja kita tidak hanya memahami legal itu hanya memahami undang-undang saja tapi kita juga memahami pengaturan mengenai penciptaan sebuah solusi inovasi berusaha kemudian menjadipatkan sebuah nilai tambah juga bagi masyarakat ketika sebuah produk kita itu bisa memberikan social impact dan saran saya terakhir adalah jadilah pionir dalam bidang ini dan tetap belajar dan juga jangan takut untuk berinovasi semangat terus berkarya Bapak dan Ibu baik terima kasih Pak Jody untuk classing statementnya dan sebelum kami menutup sesi kita pada pagi hari ini izinkan kami untuk terlebih dahulu menginformasikan berkaitan dengan upcoming event kelas di ETH dari bulan Oktober hingga bulan November kita ada beberapa event yang akan diselenggarakan Bapak dan Ibu pertama kita ada intensive bootcamp Indonesian Capital Market Law dengan pembicara yang sudah dikonfirmasi di poster dari tanggal 2 hingga 16 Oktober kemudian kami juga ada corporate lawyer starter kit 101 batch ke 9 dengan pembicaraan juga yang sudah terkonfirmasi di poster dari tanggal 9 hingga 18 Oktober 2023 selanjutnya kami juga memiliki online intensive bootcamp strategi penanganan perinjinan perusahaan melalui OSS MBA yang sebelumnya diselenggarakan secara offline kali ini pada bulan Oktober kita akan melaksanakan secara online sehingga Bapak dan Ibu yang kemarin mengalami kendala untuk mengikuti secara offline dapat join juga di acara kita yang online dan terakhir kami juga memiliki PKPA kami bekerjasama dengan Peradi SAI untuk PKPA ini PKPA online diselenggarakan dari 13 hingga 30 November 2023 jika Bapak dan Ibu tertarik di antara salah satu dari event yang akan kami selenggarakan di bulan Oktober hingga November kami persilakan untuk dapat menghubungi kami baik via website sosial media maupun admin kami di WhatsApp baik Bapak dan Ibu terima kasih atas partisipasi dan diskusi yang sangat menarik pada sesi kita pada pagi hari ini dan untuk mengabadikan sesi kita izinkan saya untuk terlebih dahulu mengundang Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan fitur kameranya kita akan mendokumentasikan sesi kita bersama dengan Pak Jody silakan Bapak dan Ibu kami akan tunggu selama 15 detik sebelum kami mulai mengambil gambar baik saya akan mulai dari slide pertama siap satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga selanjutnya di slide kedua siap satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasi aktif dan diskusi yang sangat menarik pada sesi kita pagi hari ini terima kasih juga Pak Jody untuk memaparan materinya dan diskusi yang sangat menarik semoga kami dapat kembali mengundang dan memiliki kesempatan untuk berdiskusi juga dengan Pak Jody pada kesempatan selanjutnya baik Bapak dan Ibu saya Putri Navianti mewakili tim ETA saya yang berkegas mengucapkan terima kasih sekaligus mengumohan maaf apabila dalam penyelenggaran acara masih terdapat kekurangan kami juga telah melampirkan link absensi dan feedback yang dapat Bapak dan Ibu isi baik bagi kami selaku penyelenggaran acara maupun kepada pembicara kita hari ini Bapak Jody Mulya Satya Putra silakan untuk dapat diakses linknya di kolom chat dan dengan demikian sesi kita saya cukupkan terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas partisipasinya sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada pelaksanaan acara kita selanjutnya terima kasih terima kasih Bapak Jody terima kasih Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom Bergulir, melaju, bergerak cepat Cita-cita telah membawa kami untuk menggerakkan roda pendidikan dengan semangat kolaborasi membawa kami